Pemirsa seorang anak perempuan berusia 16 tahun asal Purpalinga, Jawa Tengah menjadi korban persetubuhan ayah dirinya. Aksi bejab yang bermodus ritual kesudian ini dilakukan atas izin ibu kandung korban. Alasannya dengan dalih melancarkan proses ritual kesudian. Kedua orang tua korban ini telah diringkus polisi atas kasus persetubuhan terhadap korban, maksud kami terhadap anaknya yang menjadi korban. Baga Polres Purpalinga, Kabupusaris Polisi Kompol Doni Tristan, pemengatakan tersangka yang diamankan yakni RM54 tahun, yang merupakan ayah diri korban, warga Kabupaten Cilacap, dan SK42 tahun ibu kandung korban, warga Kabupaten Purpalinga. Doni mengungkapkan supasang suami istri tersebut melakukan ritual kesudian sebagai jalan pintas karena terjerat masalah finansial. Namun ritual kesudian tersebut gagal karena RM beralasan ada makhluk gaib yang menaruh dendam kepada mereka. Doni berujian, RM menyampaikan kepada istrinya agar ritual kesudian yang berhasil harus ada timbal nyawa atau hawa nafsu. Mendengar hal tersebut, tersangka SK kemudian menawarkan anak perempuannya yang masih berusia 16 tahun untuk disekubungi. Korban awalnya menolak, namun SK terus membujuk putriya agar mau berhubungan badan dengan ayah dirinya. SK terus merekan korban agar usaha persegihan sukses dan bisa segera membayar upang ibunya yang cukup banyak. Di sebelah itu, SK juga beralasan jika korban menolak akan dimarahi dan dipukuli oleh sang ayah. Korban yang awalnya sempat menolak mau meneruti kemauan sang ibu karena merasa kasihan. Kasus ini akhirnya terbongkar saat korban kabur ke rumah neneknya. Korban yang ketakutan akhirnya menceritakan semua peristiwa yang dialami kepada bibinya. Bibi korban lantas melaporkan kejadian tersebut ke lini perlindungan perempuan dan anak PP Apolores Purpalinga pada tanggal 4 Januari 2024. Dari pengakuan tersangka diketahui bahwa RM telah menutupi korban sebanyak tiga kali. Aksi pertama dilakukan pada tahun 2019 dengan cara memberi otak tidur. Sedangkan peristiwa kedua dan ketiga dilakukan pada bulan Desember 2023. Dalasnya, di setiap SK beraksi, ibu kandung korban ada turut menemani. Atas perbuatan kedua tersangka dijerat pasal 81 ayat 2, ayat 3, Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang penetapan perku No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Mereka diencampi dana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.